Intro Intro selamat menikmati bersama saya di Cokars TV masih seputar tutorial kali ini saya coba untuk membuat sebuah tutorial mengenai cara pembuatan text timbul menggunakan Corel Draw oke langsung saja kita praktekkan kita buka Corel nya disini saya akan membuat sebuah text timbul saya pilih text huruf A ini klik sekali disini klik sekali jangan kamu drag seperti ini jangan nanti hasilnya seperti ini tapi cukup kalian klik sekali saja saya menggunakan clipset kalian bisa coba dengan jenis phone yang lain atau kalau kamu mau download phone di internet silakan tinggal klik saja di browser download phone nanti akan keluar menu download bisa kamu gunakan tinggal searching saja jenis phone apa yang mau digunakan nanti tinggal kamu download install nanti otomatis akan masuk ke settingan phone dari Corel maupun aplikasi lain yang menggunakan phone seperti Word maupun Excel oke disini saya menggunakan kata Cokars TV saya ganti warnanya lebih ke misalkan biru hijau lah hijau langkah berikutnya kalian gunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu contour pilih yang outside contour seperti ini ini bisa kalian perbesar untuk lainnya yang hitamnya ini atau mau ganti warna lain juga silakan saya ganti misalkan dengan warna kuning saya perbesar seperti ini setelah itu kita convert karena ini masih jenis phone tulisan karakternya kita convert dia menjadi bitmap caranya kalian klik bagian luar dulu yang kuning dulu klik bagian luarnya ini pilih bitmap lalu convert to bitmap disini bisa 72 di API bisa RGB atau CMYK saya coba menggunakan RGB lalu OK lalu yang kedua yang phone birunya ini ya hijaunya ini convert bitmap sama aja settingannya ya seperti ini oke setelah kita convert menjadi bitmap tinggal kita edit kita edit kita edit menggunakan fitur kebawaan dari Corel Draw yaitu edit bitmap pilih edit bitmap tunggu ya sampai aplikasi pembantu itu keluar kalau kalian install Corel nya bentuknya custom biasanya include ya Corel Photofine ini ada di dalamnya kecuali kamu tidak custom installnya oke setelah itu kita pilih effect lalu texture pilih yang plastik seperti ini seperti ini ini settingannya bisa kalian tentukan misalkan disini 20 disesuaikan saja nanti ya 20 ini 20 ini 90 misalkan saya buat atau disesuaikan kalau semakin kurang smoothnya itu dia agak semakin dalam untuk karakter luarnya atau dalam maksud saya yang warna hijau ini disesuaikan saja nanti tergantung settingan kamu akan saya buat seperti ini 30 ini jadi agak cekung saya buatnya agak cekung untuk timbulnya ini untuk karakter tulisan warna hijaunya oke jangan lupa untuk disesuaikan set lalu close nah seperti ini nah sekarang bagian dalamnya kita setting lagi sesuai sesuai kebutuhan jadi tadi bagian luar bagian yang kuning sekarang bagian yang dalamnya kita edit bitmap bisa seperti ini oke jangan lupa di save kita close yang coral photo file nya di close nah hasilnya seperti ini nanti kalau kalian coba dengan jenis font yang lain disesuaikan saja ya pengaturan edit bitmap nya itu gimana matching nya sesuai yang kalian mau kita kasih efek ya kita kasih efek menggunakan drop shadow kita kasih efek biar dia lebih nampak deket nah seperti ini kalau misalkan akan drop shadow-nya mau dipisahkan ya tinggal klik bagian hitam ini yang bayangnya ini klik kanan kalian break saja break media bisa dipisahkan ke bagian hitamnya gitu kasih warna bisa ya merah biru atau apa ya karena bayangan efeknya bayangan saya kasih warna hai 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 nah kurang lebih seperti itu ya kalian bisa coba menggunakan jenis pon yang lain ya Oke kita buat contoh lain kita buat contoh lain dengan Hai phone yang berbeda menggunakan contohnya saya menggunakan ini ya Franklin Gothic happy misalkan sekarang saya kasih warna merah dibiasa kita kontor ya kontor setuju kembalanya tentukan ini biasa kita convert ke bitmap kalau kalian mau convertnya kalau kalian mau convert usahakan yang bagian belakang dulu yang biru ini dulu klik jangan yang merah dulu tapi bagian belakang dulu yang biru kita convert ke bitmap kalau untuk ukuran ini ini kita sesuaikan saja nanti disini saya pakai 72 dpi dot perinci oke lalu yang bagian merah bitmap convert to bitmap oke baru kita edit bitmap tadi yang merah dulu ya kita edit bitmap bagian merah ini efek kita tekstur pilih yang plastik ini kita sesuaikan ini berapa ini baik-baik ini untuk settingan bagiannya ini ya disesuaikan nanti ya jadi tidak tergantung dengan apa yang saya buat gitu oke save the close ini sekarang kita bagian luarnya lagi luar selamat menikmati saya rasa cukup segini oke kita save kita close hasilnya seperti ini oke paham ya nanti kalian buat lagi yang lebih bagus lagi pasti kalian lebih pintar oke agar dia lebih nampak ya kalian bisa kasih background latar belakang seperti ini ya contohnya gini tinggal kita kasih dengan menggunakan rest angel ya kasih background kasih warna misalkan warna hijau list outline ini hilangkan saja outline ini hilangkan kita posisikan background ini ke belakang klik kanan order to back of fact seperti ini caranya untuk warna silahkan sesuaikan warna bisa kalian sesuaikan ini saya rasa cukup sekian dari saya ya semoga tutorial ini bermanfaat kalian bisa coba di rumah menggunakan jenis font yang lain dengan karakter tulisan yang lain ya dengan desain menurut kalian silahkan jangan lupa di era pandemik covid seperti ini jaga jarak ya jangan keluar rumah jika tidak diperlukan jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat 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 penting ya sangat mahal harganya silahkan kalian sebarkan kalian like kalian share ya sebarkan ke teman-teman yang memang merasa membutuhkan tutorial ini jika memang tutorial ini bermanfaat ya dan juga jangan lupa silahkan kritik masukan maupun pesan-pesan yang ingin disampaikan kalian bisa tuliskan di kolom komentar channel cokars tv ini terakhir kata jangan lupa subscribe like dan share itu saja ya agar cokars tv ini selalu ada membuat saya semakin bersemangat membuat tutorial-tutorial desain grafis yang lebih manfaat akhir kata wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati